halo halo apa duk woi telpon telponnya itu apa meneh woi aku ndak telpon mis oh iyalah ngopo SMS meneh apa meneh orangnya voice note itu loh tiba-tiba aku gak ngerti arti nih voice note apa sik mana ngajak ngomong orang kena di bocoy voice-nya ndak matikan dulu ndak telponnya ndak telponnya ndak telponnya pateni ndak telponnya ndak telponnya j ile hotel jisawa'm ngopo ca suasak ni sapi ni 물get mencang él ni mo siè ni mo sn Ri kita goie Ninjengang III fé Saya sudah menghabiskan 1.9,2,000, karena saya sudah menghabiskan 500 wang ke hotel, hotel itu sangat sedang melihat, kamu tidak bisa menghabiskan saya ke hotel, dia sangat menerima, kamu tahu apa yang kamu tahu? ke hotel kamu tahu apa yang kamu tahu? Saya bilang, dia骗 saya untuk melihat saya, Lec女, lec女, zang-jahat yang saya kusah. Jadi, sebi куда saya untuk tidak andain, saya tidak mahu付 jang-jahat. Kalau saya jang-jahat menyebut, saya jang-jahat yang terlalu, saya akan mahu jang-jahat yang berhubung mengundang, saya akan diode bagi saya di beli sajahat. Jadi, hanya saya mau di daugahat, Ia tidak berpiksa, jika dia tidak sudah bersama saya kekuat saja, saja sejauh dari sini, AS, saya tidak berpiksu dari sini, jednak dia sendiri sama-sama, dia tidak seperti itu, tapi saya memiliki dia, dia membuat dia membuat dia, menjadi sistem yang lebih baik, bukan menggantikan dia, sebagai orang yang membuat dia seperti itu. Ini tadi yang sudah berpiksa, meskipunnya yang sama, saya bukan sebenarnya, Sesti, masih terang, sudah cukup. Oleh 끊 is Flexi, kalau T'ambo III tidak menghasilkan kan dari kalau Rekho, saya tidak terlihat, se GOD Tidak, pergi seperti ini sudah tidak menghasilkan, sekarang adalah perangkat, Kalau begitu, kalau aku menggunakan siswa yang terkini, saya akan menggunakan milik punggungnya yang terkini kecil. Saya akan menggunakan, saya akan menggunakan sestilai di sini, saya akan menggunakan sestilai sebuah ke GOGN keunggung, saya akan menggunakan sestilai dari Anda. Saya akan menggunakan. Saya sudah menggunakan sestilai. Kenapa tau ini piece, Rangia istri notchar, Nyun hitam saya, inki dengar ke hai nama 3 jarang, Pu��ngursuh menangga di香港, Kamu orang itu di hotel Terima kasih telah menonton! 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 kamu dari awal jelasin ke aku loh duk harusnya kamu dari awal jelasin ke aku duk karena saya orangnya itu tegak lurus ya saya berpikir partem itu nyuci piring ngomba-ngomba korang-korang itu pikirku ya karena aku gak ngerti partem itu nyuci partem ngomong dia memang kamu mencuri dibalik tapi dia gak mencuri gak usah peti dia ngomong kayak iya tetep gak terima kan saya gak tau dia mainnya sama kamu atau sama orang lain juga kamu kan mainnya telung puluh menit gak memuaskan mungkin dia golek perempuan lain kan kita gak tau juga bener gak enggak lagi tapi partem aku ngomong nyuri kayak majikanmu ngerti gue partem itu nyuci yang nyuci lho makmu ngomongin majikannya partem kodoh ngabusi misi ini maksudnya partem biasa nyuci lho majikannya aku ngomong tangkat nyuci aku ngomong saja kalau misalnya ada masalah kalau berbibun aja dibaliknya nyuci ya nyuci oke ya bes ojok dibalik sih di blok bes tapi kemungkinan mati sih mereka nutrimen yuk 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 sepurani ya sepurani aku ngomong jahat ya sepurani aku ngomong jahat ya sepurani aku ngomong jahat ya oke kan kamu pelacur tau nyuci lo jual gue beli itu aja sudah selesai kenapa mis kan hitungannya kamu itu pelacur tau lo jual gue beli terus dikelangan atau enggak ya bes gak usah ngurusin lo biarkan saja ngerti aku bukan ngajari kamu seng elek ya tapi intinya jangan diulangi unailah bes enggak 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 ya bes kalau ini memang yang pertama aku harap ini adalah yang terakhir buat kamu enggak enggak mis enggak 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 tutup tutup buku enggak berarti mbak kenur saya disipun ya miss iya suantanannya jalan pedut-pedut ya ya sinyalnya enggak enggak do telepon telepon senyali gak pernah dok terus kalo kejayaan telepon saat ini kejayaan itu apa saya harus gimana sekarang ya wes gak apa-apa lah tapi ya mana ya wes ya wes di blok ya biarkan aja yang penting kamu gak mencuri oke tapi ada kemungkinan mati sih yang ngomong ya kalo dia mencarimu wong kueki kasarir wong ngomong pelacur kok kan kamu jual dia beli ya udah loh ya biar nih polisi selesaikan bareng loh oke oke makasih ya miss lemes ya lemes ya tak rewangi ngomong kayak gitu ternyata saya yang salah mbak kelengraw jadinya sedih lah ya apapun yang terjadi seharusnya kalian cerita sama saya yang sebenernya ya mbak ya kalo kayak gini saya merasa wah saya sampe teriak-teriak seperti itu membela kalian karena saya berpikirnya selalu positif ya jujur saya kelengar jujur saya malu dengan diri saya sendiri karena gak ngerti saya gak bisa ngomong ya mbak mbak hati saya hancur banget dan saya gak bisa ngomong mbak saya gak bisa ngomong jujur saya kehilangan kata-kata dan saya ngaku kelengar saya saya begitu semangat menolong kalian untuk menghajar siapapun saya terlalu bersemangat untuk membela kalian dalam keadaan apapun tapi jangan sampai ngasih kejutan ke saya teman-teman karena saya bisa jantungan saya bisa mati lebih awal karena kaget dibuat oleh kalian saya 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 gak bisa berkata-kata apapun saya mati-matian membela kalian jangan tipu saya di kasus ya sayangnya karena saya tidak ada kekuatan saat saya sendiri jadi siapa sih yang gak butuh uang teman-teman siapa sih yang gak butuh siapa sih yang gak butuh yang namanya uang tapi kalau harga diri kita sudah gak ada kita gak dapat apa-apa gitu loh baru tadi pagi saya menerima telepon OpenBO 7.300 jam ini setengah jam 400 banyak orang yang mengatakan bahwa saya itu berbohong waktu ada di Kick Andy banyak yang mengatakan bahwa saya itu menjelek-jelekkan pekerja migran yang ada di luar negeri saat di Kick Andy saya dibully habis-habisan karena saya membongkar sisi jeleknya para pekerja migran bahkan mereka menganggap remeh air mata saya tapi saya ingin katakan bahwa saya sakit hati mbak saya kira ini part time beneran saya dengan semangatnya menerjang siapapun saya dengan semangatnya marah sama siapapun saat voice voice note nya dikirimkan ke saya dan menanyakan tau gak orang Indonesia part time nya itu apa part time di hotel itu apa saya sebagai orang Indonesia yang mengaku kakak kalian itu kaget karena saya tidak menduga bahwa part time itu adalah open b.o. saya gak ngerti kalau itu yang dimaksud menjadi perdebatan yang sangat keras sekali di luar sana kenapa Yumi Juni mengungkapkan yang yang jelek-jelek di Kick Andy tapi hari ini Tuhan kasih saya lihat kalau zaman dahulu saya cerita gak ada yang percaya apa yang terjadi apa yang saya alami tapi dengan adanya media sosial dengan adanya live ini kalian bener-bener ngelihat reaksi saya tidak saya buat buat bukan karena di depan kamera saya kalian lihat ekspresi saya yang begitu bahagia di awal saat ngabsin kalian jika kalian lihat dari awal berubah emosional saya berubah saat ada yang open b.o. 7.000 per jam 7.000 3 jam dan saat saya mendengarkan voice tersebut hati saya terhentak hati saya kayak di press gitu lho mbak ini adalah nyata gitu lho kalian itu peduli gak sih dengan diri kalian sendiri itu Hong Kong mbak dan sekali lagi saya akan mengungkapkan satu lagi tentang open b.o. ini bener-bener terjadi 3 tahun yang lalu saya simpan ini saya simpan ini rapat-rapat karena menurut saya tidak pantas untuk saya ungkapkan tapi karena dari tadi berbicara tentang open b.o. salah satu pekerja migran Indonesia baru di Hong Kong 8 bulan kebetulan itu dari salah satu agent saya tiba-tiba pingsan di rumah majikan setelah itu langsung dibawa ke rumah sakit setelah dibawa ke rumah sakit majikan penasaran karena dia cuma bersih-bersih rumah saja di rumah majikan daerah Mongkok setelah dibuka hp-nya ternyata dia menerima bookingan-bokingan dan bekerja secara bookingan itu karena rumahnya ada di Mongkok jadi waktu majikan bekerja dia siangnya main di luar setelah dia main beberapa jam yang lalu dia jatuh pingsan dan masuk ke rumah sakit langsung di interminit hari itu juga saya masih punya potongan video rekaman dia saya dan Mas Sandro menyimpannya kami tidak pernah mengungkapkannya mbak karena kami merasa malu kenapa saat di kick andy saya ungkapkan karena saya ingin katakan ini banyak sekali terjadi dan saya minta ke depannya jangan sampai ada jangan sampai terjadi lagi dan lagi saya belain mati-matian ternyata kalian partime-nya cuci manu saya belain sampai saya bertengkar sampai saya marah-marah ternyata kalian main di hotel bagaimana saya membantu mbak ini ini bukan ramah saya kenapa saya tiba-tiba sedih karena saya pampuan mbak masa iya sih sebutuh-butuhnya uang sampai segitunya apa sih yang membuat kita sampai seperti itu gak cukup tak gaji 9 juta saya tahu kebutuhan orang gak sama tapi kalau kamu sampai kena penyakit kalau sampai kamu ada di penjara bagaimana dengan keluargamu mikir gak sih kalian ayolah mbak sesama perempuan mikirlah mbak aku cucul tuh untukku ya san aku gak bisa mikir ya mbak aku sampai malu loh dengar voicenya dari laki-lakinya kamu tahu gak kalau adikmu itu partime pihot kasus yang satu belum selesai dan kasus satunya belum selesai mau dibawa kemana kita ini mau jadi apa kita ini mau jadi apa kita ini gak ngomong mbak bangga tak kita bisa open vo itu bangga tak apa karena santik apa karena kebutuhan uang zaman dahulu mungkin tidak ada yang tahu tapi sekarang media sosial sudah tersebar di mana-mana mbak orang yang fotonya aja gak telanjang itu bisa di edit foto bajunya dilepasin apalagi yang kita ngelepasin baju sendiri jadi mungkin saya butuh waktu untuk break sebentar ya teman-teman karena masih kayak terhempas mungkin satu jam lagi saya akan kembali lebih baik lagi karena memang totalitas kayak kayaknya saya true banget saya tuh masih bener-bener menjaga saya tuh bener-bener ingin membuktikan bahwa di Hong Kong itu tidak ada pelacuran di Hong Kong itu tidak ada PSK di Hong Kong itu tidak ada open PO seperti yang kalian katakan sama saya seperti yang kalian hujat saya waktu saya mengatakan dan mengungkapkan fakta saya coba menutup telinga mata dan mulut saya tentang PSK yang ada di Hong Kong tapi pada kenyataannya masih banyak sekali di luar sana sadar tidak sadar tahu tidak tahu ngerti tidak ngerti faham atau tidak terima kasih